Guys, buat lo semua nih yang lagi nyerah laptop buat kebutuhan harian lo, gue rasa laptop yang di depan gue nih cocok banget buat kalian, guys. Ini adalah Asus VivoBook S14 OLED dengan serial number M5406. Kenapa gue bisa bilang bisa memenuhi kebutuhan harian lo, guys? Karena gue rasa laptop ini tuh bisa banget mengakomodir semua kegiatan-kegiatan dan juga kebutuhan lo terhadap sebuah laptop, guys. Kenapa? Karena dosk ini memang udah dilengkapin sama teknologi AI yang mana bisa mempermudah dan bikin nyaman lo, guys. Ditambah lagi sama desainnya ini yang bener-bener minimalis tapi nampak terlihat premium banget, guys. Dan kabarnya, laptop ini tuh bisa mainin yang namanya Black Meat Wukong. Kira-kira semenarik apa laptop ini, guys? Nggak usah lama-lama, langsung kita review, bro. Seperti biasa ya, untuk spesifikasinya bakal kita bahas dulu nih. Laptop ini tuh pake AMD Ryzen AI 9 365 prosesor, guys. Arsitekturnya tuh Zen 5, jadi beneran cepat banget nih performanya. Kemudian prosesornya, guys, punya 10 core 20 trade yang terdiri dari 4 performance core dan juga 6 efficiency core. Nggak cuma sampai di situ aja sih sebenarnya, brother. Laptop ini tuh udah didukung sama yang namanya AMD Ryzen AI sampai 50 tops. Artinya, laptop ini tuh mampu melakukan berbagai macam tugas berbasis AI ya dan juga machine learning, guys. Dengan sangat efisien dan juga cepat pastinya. Nah, AMD Ryzen AI 300 series ini, guys, merupakan prosesor tercepat loh buat laptop ultra thin sampai TDP 54W. Dengan dedicated AI chip Ryzen, AI NPU, yang ngasih efisiensi daya terbaik, guys, buat nyala baterai yang lebih tahan lama, bro. Kemudian buat GPU-nya, kali ini Doe ini menggunakan AMD Radeon 880M ya, yang mana dengan grafis card ini, guys, itu tuh bisa menjalankan game AAA sekelas Black Midwukong di resolusi 1080p, gokil nggak tuh? Sedangkan buat storage-nya ya, ini terdapat 24GB LPDDR5X RAM yang dikombinasiin sama SSD sebesar 1TB PCIe Gen 4. Oke, sekarang kita bakal lanjut ya untuk masuk ke bagian desainnya, guys. Nah, buat lo yang emang punya mobilitas tinggi, gue rasa laptop ini memang pas banget dan cocok buat kalian. Kenapa, guys? Karena bobotnya laptop ini tuh cuma 1,3 kg aja. Sama punya ketebalan yang cuma 13,9 mm di sisi tertipisnya. Secara tampilan, kalau lo liat, memang terlihat sangat minimalis banget, guys, tanpa ada corak dan juga desain yang aneh-aneh gitu. Karena ini adalah desain yang terbaru ya dari seri VivoBook-nya si Asus, bro. Nah, untuk cover-nya di bagian belakang layar, ini juga hanya terdapat tulisan Asus VivoBook dengan warna silver yang mengkilap seperti ini, guys. Sama dengan typografi yang enak banget gitu kalau kita lihat. Oh iya, guys. By the way, cover-nya ini juga bisa kita buka sampai 180 derajat ya. Kemudian buat varian warna yang gue review sekarang, namanya adalah Neutral Black. Nah, buat materialnya ya, laptop ini tuh udah terbuat dari metal dan juga udah punya sertifikasi military grade 810H yang udah pasti teruji banget nih durabilitinya. Lanjut, berpindah ke bagian depan, guys, yang mana terdapat keyboard Asus ErgoSense yang bisa dipastiin nih bakal sangat nyaman banget kalau kita gunain buat ngetik, bro. Selain itu menariknya ya, udah terdapat juga tombol co-pilot-nya nih untuk akses co-pilot dengan cepat, guys. Kemudian keyboard-nya juga udah punya backlit ya yang nggak biasa nih, bro. Karena memang backlit-nya ini udah RGB di laptop ini, guys. Dengan single zone dan juga 3 tingkat kecerahan. Cakep banget nggak sih kalau misalnya lo lihat nih? Berasa laptop gaming gitu, bro. Kemudian buat touchpad-nya, kali ini udah 40% lebih besar ya ketimbang Asus VivoBook S15K 5504 yang kemarin. Karena posisinya ini cukup center, guys. Tapi sedikit ke kanan. Cuman sayangnya nih ya, touchpad-nya tuh gampang banget ninggalin bekas sidik jari. Apalagi nih kalau misalnya tangan lo tuh berminyak, bro. Jadi memang konsekuensinya gampang terlihat kotor. Cuma kelebihannya nih ya, touchpad-nya ini tuh nggak berisik ketika kita teken. Mungkin karena memang kedalaman kliknya, ini hanya 0,23mm, guys. Selain itu touchpad-nya juga punya fitur gesture ya, seperti menambah dan juga mengurangi brightness. Kemudian juga bisa buat volume, dan juga bisa buat ngontrol video playback juga nih, guys. Lanjut, untuk di sisi atas layarnya, terdapat kamera AI Sense Camera ya, guys. Yang mana ini bisa banget meningkatkan keamanan laptop. Sama kita juga bisa pakai nih sebagai akses buat masuk ke dalam laptopnya. Dan terakhir, buat konektornya, di sisi kiri, kalau kita lihat terdapat 1 port HDMI 2.1, kemudian terdapat 2 port Type-C, yang mana terdapat 1 port 3.2 Gen 1, dan juga 1 port 4.0 Gen 3, guys. Yang udah support power delivery, dan juga display port. Kemudian juga ada nih microSD card reader ya, pastinya. Dan terakhir, ada 1 port jack audio 3.5mm, guys. Sementara kalau kita geser ke bagian sisi kanannya, ini cuma terdapat 2 port USB Type-A Gen 1. Memang kalau kita lihat, ataupun kita bahas dari masalah desain, laptop ini memang punya banyak banget nilai plus, seperti yang gue bilang tadi. Desainnya tuh memang minimalis, solid banget, nampak terlihat premium. Udah gitu punya sertifikasi military grade, yang ngebikin laptop ini tahan banget banting. Gitu, guys. Cuman, memang ada nilai minusnya. Seperti kalau misalkan lo lihat, ini juga belum golap ya. Bagian touchpadnya tuh sering banget ninggalin bekas sidik jari. Sehingga lo harus bener-bener rajin untuk ngelapin, supaya nggak terlihat kotor. Gitu, bro. Dari bagian desain, sekarang kita bakal lanjut untuk kebahas bagian layarnya, guys. Di bagian layar, VivoBook S14 OLED M5406 ini, guys, pastinya udah menggunakan layar Asus Lumina OLED. Dengan resolusinya 3K ya, atau 2880 x 1800 pixel. Nah, untuk ukuran layarnya, ini udah pasti juga 14 inci, guys. Dengan aspek rasio 16 banding 10. Kemudian refresh rate-nya, laptop ini juga udah menggunakan 120Hz refresh rate. Sehingga konten yang ditampilin, itu juga akan lebih smooth banget pastinya. Terus buat color gamutnya ya, ini juga bisa sampai 100% DCI-P3, guys. Yang tentunya, ini akan cocok banget buat editing video ataupun foto. Apalagi nih ya, DOI juga udah tersertifikasi VESA Display HDR True Black 500, guys. Mau lu buat nonton film, ataupun kerja yang berhubungan sama grafis ataupun warna, ini akan tetep kok nampilin warna yang baik, bro. Kemudian buat peak brightness-nya, di mode HDR ini sampai 600 nits, guys. Jadi dipake di luar ruangan, ini pastinya masih aman banget. Btw, kalau misalnya kalian mau ganti profil warna dari layarnya ya, lu bisa banget nih rubah-rubah di software My Asus, bro. Kalau kita bahas soal layar, memang nggak ngebohong sih, guys. Dengan spesifikasi yang diberikan, pasti banget bisa nampilin visual yang memang sebagus itu. Gitu, bro. Oke, kalau memang dari spek layarnya udah oke, apakah memang performanya juga bagus atau nggak? Langsung aja kita cek, bro. Nah, buat performanya ya, gua udah ngelakuin serangkaian tes nih, guys, dengan beberapa benchmark yang juga udah gua uji aplikasinya. Pertama nih, kita pake Cinebench R20, dan Doe ini bisa dapetin skor di angka 7.206 poin untuk multi-core-nya, dan 776 poin untuk single-core-nya. Sedangkan buat Cinebench R23, ini tuh dapetin skor di angka 17.792 poin buat multi-core-nya, dan 1.965 poin, guys, untuk single-core-nya. Lanjut, buat 3DMark Time Spy ya, Doe sekinin bisa dapetin skor rata-rata di angka 3.648 poin, dengan grafis skor di angka 3.283. Dan CPU skornya dapetin di angka 9.895. Kemudian di pengujian Nitrite ya, Doe juga bisa dapetin skor yang cukup baik menurut gua nih, dengan rata-rata skor tembus di angka 33.065 poin. Sedangkan pengujian Steel Nomad Lite, ini dapetin skor yang cukup tinggi juga, guys, dengan overall skor di angka 2.911 poin. Bergeser ke pengujian speed dari SSD-nya nih, yang mana Doe ini dapetin skor di angka 5.039 MB per second, buat read-nya, guys, dan 2.438 MB per second, buat write-nya. Terus kalau buat pengujian Geekbench 6, di pengujian CPU, Doe ini dapetin skor di angka 2.793 poin, buat single core-nya, dan 13.945 poin, buat multi core-nya. Sedangkan buat Geekbench 6, di pengujian GPU, guys, dapetin skor di angka 31.599 poin. Dan terakhir ya, di pengujian benchmark game, Street Fighter 6, settingan low, 1920x1080 piksel, guys, Doe ini bisa dapetin skor di angka 100x100, guys. Dan supaya lo nggak penasaran ya, berikut bakal gue kasih hasil pengujian gamenya, guys. Sampai jumpa di angka 100x100, guys. Lanjut, selain gaming test dan juga benchmark ya, gue juga ngelakuin rendering test Adobe Premiere dengan video Full HD selama 5 menit, guys. Video ini cut to cut, simple aja gue bikin, nggak ada efek yang berarti, guys. Dan hasilnya lo bisa lihat sebagai berikut, bro. Sedangkan kalau kita bahas nih tentang ketahanan baterainya, guys, Asus tuh mengklaim loh, kalau baterainya tuh bisa bertahan lebih dari 17 jam. Menariknya lagi nih ya, pengisian baterainya juga ngebut banget, brother. 0-60% itu bisa terisi cuman dalam waktu 49 menit aja loh. Nah lanjut ya, kita akan bahas masalah cooling systemnya. Yang mana untuk Asus S14 OLED M5406 ini, guys, udah menggunakan yang namanya Asus Ice Cool Thermal Technology. Yang terdapat 2 buah heat pipe dengan dual fan serta 2 pembuangan udara ya ke arah belakang nih, bro. Oke, beralih lagi, guys. Sebelum kelewatan nih ya, gue juga mau ngasih tau beberapa fitur pendukung lain yang ada di laptop ini. Pertama, kalau kita lihat di bagian audionya, yang masih setia banget nih, Dosky pake Harman Kardon yang cukup oke loh. Dan kalian juga bisa banget nih, buat ngatur profile suaranya, guys, lewat software My Asus. So, kesimpulannya ya, menurut gue Asus Vivobook S14 OLED M5406 ini, guys, memang punya banyak banget kelebihan yang bisa mengakomodir gitu, berbagai macam kebutuhan kita. Mulai dari kerja, kemudian hiburan, sampai gaming, ini oke banget, guys. Terus kalau kita lihat dari segi desain, laptop ini juga hadir dengan bodi yang ringan, kemudian tipis, dan terlihat premium banget. Dan gue rasa ini cocok buat lo yang punya mobilitas tinggi. Belum lagi nih ya, layarnya juga udah menggunakan Asus Lumina OLED dengan resolusi 3K, refresh rate-nya itu 120Hz, yang ngebikin konten visual, itu jadi super tajem, dan juga mulus banget, guys. Ya, walaupun tetep ada sih, beberapa hal yang perlu banget lo perhatiin, sebelum lo memutuskan buat ngebeli laptop ini. Pertama, touchpad-nya nih gampang ninggalin bekas sedik jari, seperti yang gue bilang tadi. Jadi bakal harus sering-sering banget buat lo lap, supaya tetep bersih, bro. Kedua, walaupun performanya memang powerful ya, tapi kalau misalkan lo punya ekspektasi buat gaming berat, ataupun rendering 3D yang lebih kompleks, gue rasa laptop ini mungkin bisa dibilang mampu, tapi bukan pilihan terbaik lah gitu. Kurang lebih seperti itu, guys. Review gue soal Asus VivoBook S14 OLED ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Langsung aja ramaikan di kolom komentar. Bewok pamit, brother. Assalamualaikum. Assalamualaikum. selamat menikmati